Tak gentar, Hotman Paris diduga sindir balik Hotmasi Tompul yang sebut dirinya Banci Tampil. Hotman Paris bahkan siap tantang balik Hotmasi Tompul begini. Selamat datang di Seruni Channel. Hai hai, apa kabar guys? Kabar datang kali ini dari Hotman Paris yang baru-baru ini lewat akun Instagramnya nampak menjawab pernyataan Hotmasi Tompul yang menyebut Hotman Paris sebagai Banci Tampil. Akan pernyataan Hotman tersebut, Hotman Paris lewat akun Instagramnya diduga memberikan sekakmat balasan untuk Hotmasi Tompul. Memposting beberapa foto dirinya, Hotman menulis Kalau Hotman dituduh Banci Tampil, kenapa jika Hotman hadir maka kasus akan viral? Buat lawan kelimpungan, jantan tulen. Hotman Paris adalah pengacara yang terbanyak menangani perkara bisnis raksasa. Juga Hotman Paris telah menolong ratusan rakyat pencari keadilan di Kopi Joni, ucap Hotman Paris. Tak sampai di situ, Hotman juga diduga memberikan sindiran kepada Hotmasi Tompul yang mengumpulkan beberapa pengacara untuk melawan Desire Tarikan. Hotman Paris pantang mengumpulkan puluhan pengacara untuk melawan istri sendiri di muka publik. Apakah Hotman Paris banci atau terlalu terkenal dan jurusnya efektif membuat lawan kelimpungan? Kalau Hotman banci, kenapa nunjuk puluhan pengacara lawan Gus Hotman? Siapa takut? Heran, ucap Hotman lagi. Ya, Hotman Paris yang ditunjuk sebagai kuasa hukum Desire Tarikan nampaknya turut berseteru dengan Hotmasi Tompul. Beberapa waktu lalu, Hotmasi Tompul sempat menyebut Hotman Paris banci tampil. Hal ini dilontarkan Hotma karena Hotman Paris sering tampil di layar kaca hingga sosial media untuk membahas kasus kliennya. Kalau pengacara bekerja di kantor polisi, di kejaksaan dan pengadilan, kalau tidak bekerja di situ tapi malah ada di media sosial, dia banci tampil. Ucap Hotmasi Tompul pada Selasa 6 April lalu. Hotmasi Tompul juga sempat mengungkapkan kekesalannya kepada Hotman Paris. Menurut Hotmasi Tompul, tidak seharusnya menjadikan masalah rumah tangga sebagai konsumsi publik. Ditambah lagi, menurut Hotmasi Tompul, Hotman Paris kini ikut menyeret mertuanya ke lingkaran konflik. Hal itu membuat Hotmasi Tompul marah. Semua yang harus dibicarakan di pengadilan tidak patut dijawab di luar. Kejam orang itu, kata Hotmasi Tompul. Ya, perseteruan dan saling sindir ini nampaknya berbuntut panjang dan kian memanas. Hotman Paris dalam akun Instagram miliknya menantang balik Hotma dan siap menghadapinya selaku kuasa hukum Desire. Saya tidak gentar terhadap gertakan Anda kepada saya. Saya siap menghadapi kamu kapan dan dimanapun. Saya berperilaku profesional membela klien saya dan saya akan maju terus. Saya tidak pernah gentar melihat dan mendengar orang yang bernama Hotmasi Tompul, ucap Hotman Paris menantang balik. Semoga masalah ini cepat selesai ya guys. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like dan subscribe Seruni Channel. Terima kasih telah menonton!